Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua sekarang saya akan memberikan pembahasan seputar gaya permainan dari CB atau center back teman-teman semua atau back tengah Dan tentunya teman-teman semua disini saya akan membahas tentang gaya permainan dari The Destroyer atau perusak, build up atau pembangun serangan dan juga tentunya extra frontman Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke yang pertama teman-teman semua saya informasikan kembali dalam pertahanan itu kurang lebih ada 3 komponen yang paling penting teman-teman semua yaitu adalah RB dan juga LB atau back samping ini teman-teman semua kemudian ada CB yang ada di tengah ini dan juga tentunya goalkeeper atau GK Dan bagi kamu teman-teman semua yang belum mengetahui gaya permainan LB dan juga RB untuk menunjang gaya permainan pertahanan kamu teman-teman semua Kamu silahkan untuk langsung saja klik link di deskripsi ini Ataupun buat kamu yang belum mengetahui gimana caranya untuk menjadi pro player teman-teman semua Disini Open Sharing Channel sudah menyediakan playlist 7 hari menjadi pro player teman-teman semua Kamu pahamin tuh semua video yang ada di playlist ini teman-teman semua Insya Allah kamu akan menjadi pro player dalam 7 hari saja Mantap 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 Yang pertama teman-teman semua disini saya akan ngebahas tentang gaya permainan Destroyer teman-teman semua Nah Destroyer ini itu contohnya ada Puyol, ada Kolibali teman-teman semua ada Ruben Dias dan juga tentunya ada PPPPPPP Nah oke selanjutnya teman-teman semua disini kita akan ngebahas tentang pergerakan dari back bergaya permainan di Destroyer atau perusak teman-teman semua Nah gaya permainan di Destroyer atau perusak ini teman-teman semua dia adalah back yang ketika ada pemain yang membawa bola ke sebelah sini teman-teman semua dia akan maju untuk menghalanginya langsung teman-teman semua Atau langsung menghadangnya teman-teman semua ya Nah ini adalah spesialnya gaya permainan perusak teman-teman semua dan juga tentunya lebih spesialnya lagi gaya permainan perusak itu adalah dia back yang suka sliding sendiri teman-teman semua Nah kalah malah jadi blunder karena tentunya disini ada satu ruang kosong yang bisa dieksploitasi oleh lawan kamu Nah makanya kalau misalkan bola udah lewat sedikit teman-teman semua atau pemainnya udah lewat sedikit biasanya dia secara otomatis akan melakukan sliding-sliding yang agak sedikit keras teman-teman semua Bola boleh lewat tapi kaki enggak boleh lewat Tapi tenang saja teman-teman semua selama dia memiliki ball winning di atas 95 teman-teman semua menurut Open Sharing Channel aman-aman aja Tapi yang akan menjadi masalah ketika dia cuma memiliki ball winning sebesar 91 kurang daripada 95 teman-teman semua Maka lawan kamu itu akan banyak banget mendapatkan mendangan bebas dan juga bisa jadi pemain kamu mendapatkan kartu teman-teman semua seperti itu Ya bagus aja kalau misalkan terjadi di sebelah sini teman-teman semua tapi akan menjadi masalah banget ketika misalkan slidingnya di sebelah sini teman-teman semua seperti itu ya Maka musuh kamu akan mendapatkan tenangan bebas yang sangat deket banget dan itu bisa menjadi blunder terbesar dalam pertahanan kamu Makanya teman-teman semua dalam pemilihan back yang bertipikal destroyer ini teman-teman semua kamu harus melihat ball winning dan juga tentunya physical contactnya yang harus bagus teman-teman semua Untuk tinggi badan teman-teman semua itu tidak terlalu penting untuk di destroyer teman-teman semua yang penting physical contact dan juga ball winning Ball winningnya yang bagus teman-teman semua karena kalau kita lihat contohnya Puyol dan juga PP aman-aman aja tuh tingginya biasanya di destroyer itu paling Sekitar 180an teman-teman semua nggak nyampe 190an teman-teman semua dan juga tentunya skill pendukung lainnya yaitu adalah defensive awarenessnya yang harus bagus Karena untuk back teman-teman semua wajib banget memiliki defensive awareness yang bagus tapi untuk di destroyer yang paling penting itu adalah ball winning dan juga tentunya physical contact Skill yang harus dimiliki oleh back yang bertipikal di destroyer ini teman-teman semua dia harus memiliki mind marking dan juga interception teman-teman semua Karena kedua skill ini akan sangat berpengaruh banget bagi si di destroyer ini teman-teman semua untuk perusak pergerakan lawan kamu teman-teman semua Dan juga tentunya disini ada kolibali kolibali ini menurut open sharing channel itu adalah perusak yang paling bagus banget di air football pass mobile tahun 2021 Teman-teman semua kenapa kalau kamu lihat teman-teman semua ball winningnya bagus teman-teman semua ditunjang dengan defensive awareness yang bagus dan juga lihat Physical contactnya 99 ditunjang dengan speed yang mantap banget teman-teman semua dan juga tentunya tingginya teman-teman semua udah lebih dari 190 teman-teman Makanya open sharing channel bilang bahwa yang paling bagus untuk di destroyer saat ini itu adalah kolibali teman-teman Nah selanjutnya yang kedua itu ada back yang bertipikal build up teman-teman semua contohnya itu ada veran ada delih ada bacon bower dan juga tentunya maguire teman-teman semua Wah untung ada maguire teman-teman semua tanpa maguire MU posisi berapa Hidup kapten Nah selanjutnya teman-teman semua back yang bertipikal build up itu adalah back yang lebih umum atau back yang lebih standar teman-teman semua Area permainannya teman-teman semua ya seputar sini aja teman-teman semua biasanya si back build up ini dia digunakan sebagai pembangun serangan Ataupun dalam pertahanan biasanya dia sebagai the last mannya teman-teman semua Atau orang terakhir teman-teman semua makanya sangat enak banget biasanya kalau kamu duetin si perusak dengan gaya permainan build up teman-teman semua Atau pembangun serangan teman-teman Biasanya kan kalau misalkan ada bola dari sini nih teman-teman semua perusakan udah maju ke depan tuh teman-teman semua Nah secara otomatis teman-teman semua si back yang bertipikal build up ini akan menutup kekosongan ini teman-teman semua Sehingga ruang yang bisa dieksploitasi oleh lawan kamu itu menjadi lebih sempit teman-teman semua Atau sebenarnya kamu juga bisa mengakali dengan LB yang bertipikal back sayap bertahan teman-teman semua Sehingga dia pun ketika perusak maju ke sini secara perlahan back sayap yang bertipikal bertahan itu teman-teman semua dia akan menutup ruang ke sebelah sini Gak akan sampai ke sini sih teman-teman semua Cuma dengan seperti ini teman-teman semua ruang yang bisa dieksploitasi oleh lawan kamu menjadi lebih sempit teman-teman semua Berbeda kalau misalkan backnya kamu itu back sayap finisher Biasanya kan dia ketinggalan di sini teman-teman semua Udah kena long ball sebelah sini teman-teman semua Ini udah enak banget untuk dieksploitasi oleh lawan kamu Makanya untuk kombinasi untuk center back teman-teman semua Usahakan jangan keduanya destroyer teman-teman semua ya Kamu pakai build up aja di sini Statistik yang wajib harus dia miliki itu adalah passing teman-teman semua Kenapa? Karena tentunya back bertipikal build up itu adalah pembangun serangan teman-teman semua Maka passing itu adalah skill mutlak yang harus dia miliki teman-teman semua Dan build up ini teman-teman semua dia itu memiliki skill yaitu adalah umpan berbobot teman-teman semua Dan juga tentunya dia harus memiliki long ball expert teman-teman semua Jadi buat kamu para jemaah long ball ya Kalau ingin main long ball teman-teman semua backnya itu harus yang memiliki long ball expert Dan juga lebih bagusnya kamu menggunakan back yang bertipikal build up teman-teman semua Karena biasanya memang dia memiliki skill long ball expert dan juga untuk passing-passingnya manis manjang persona Sehingga kamu bisa long ball ke depan teman-teman semua menggunakan back yang bertipikal seperti ini Kemudian teman-teman semua defensive awareness dan juga speed itu adalah hal yang sangat penting banget Untuk si back yang bertipikal build up ini Karena tentunya teman-teman semua dia akan berfungsi sebagai the last man ya teman-teman semua Nah disini teman-teman semua sebagai penentuannya teman-teman semua ketika si pemain ini lolos teman-teman semua Apakah dia akan berlari ke sebelah sini sehingga dia harus nutup ke sebelah sini Ataukah dia akan mengumpan lambung ke sebelah sini teman-teman semua atau umpan terobos ke sebelah sini teman-teman semua Maka dia harus memiliki speed yang bagus teman-teman semua untuk bisa mengejar bola yang dikirimkan oleh lawan kamu Makanya biasanya teman-teman semua kalau kamu kena long ball teman-teman semua Biasanya yang ngejarnya itu adalah yang bertipikal beat up Sementara yang bertipikal destroyer teman-teman semua dia udah kalah lari Kenapa? Karena secara positioningnya dia itu udah agak ke depan sedikit teman-teman semua Makanya Open Sharing Channel pernah bilang bahwa si Ferran ini adalah back anti long ball Kenapa? Karena dia tingginya bagus kemudian kakinya panjang speednya juga bagus Dan juga gaya permainannya itu adalah bertipikal build up teman-teman semua Dan bagusnya juga dia memiliki skill intersepsi dan juga tentunya akrobatik clear teman-teman semua Nah akrobatik clear ini misalkan teman-teman semua bola udah long ball teman-teman semua Kemudian dia gak nyampe biasanya kakinya itu langsung memanjang melakukan tendangan salto untuk mencegah bola long ball Seperti itu jadi memang kamu harus memahami gaya permainan statistik dan juga player skillnya seperti itu Nah kemudian teman-teman semua yang terakhir itu adalah gaya permainan extra frontman teman-teman semua Contohnya ada si Pikwe teman-teman semua ada Sergio Elmurso Elramose teman-teman semua Dan juga tentunya ada David Lewis anda sih masuk ke Arsenal jadi tidak dapet UCL Saya pindah ke Arsenal untuk mendapatkan UCL Pret masuk UCL aja gak pernah anjay Dan juga tentunya ada mimpi buruk Barcelona Manyolas Come back dong sama Manyolas anjay UCL UCL Ice Roma Nah selanjutnya teman-teman semua untuk gaya permainan dari si extra frontman ini adalah Dia adalah back yang produktif teman-teman semua Jadi selain sebagai back teman-teman semua dia juga sebenarnya gaya permainannya maju ke depan Hampir kayak perusak teman-teman semua cuma gak terlalu barbar sebar-bar perusak Dan juga tentunya namanya extra frontman Extra pemain depan teman-teman semua dia juga sering maju ke depan teman-teman semua Makanya si Sergio Ramos kemudian David Lewis itu adalah back-back yang paling produktif teman-teman semua Bahkan golnya Sergio Ramos di UCL teman-teman semua itu lebih banyak gol daripada Golnya si Bau Menyen dan juga Lapkeset di UCL teman-teman semua Wajar dong Arsenal kan Liga Malam Jumat Main dulu di UCL dong baru bisa Nah ngalahin jumlah golnya si Sergio Ramos Tapi emang Sergio Ramos ini produktif banget Nah karena memang dia adalah extra frontman teman-teman semua Maka dia itu harus memiliki heading dan juga jumping yang bagus teman-teman semua Lihat nih heading sama jumpingnya ini karena ratingnya 93 aja si David Lewis teman-teman semua Tapi kalau kita lihat-lihat nih heading dan juga jumpingnya ini bagus teman-teman semua untuk rating 93 teman-teman semua Karena biasanya extra frontman itu biasanya memasukkan bolanya ya lewat sundulan Makanya skill heading teman-teman semua itu adalah skill wajib banget untuk gaya permainan extra frontman Yang paling beda teman-teman semua yaitu dia harus memiliki offensive awareness yang bagus teman-teman Karena dia digunakan sebagai pemecah kebuntuan untuk mencetak gol Makanya offensive awarenessnya itu harus bagus dan juga untuk defensive awareness Bagi extra frontman gak terlalu penting teman-teman semua Karena tentunya ketika kamu menggunakan back yang bertipikal extra frontman teman-teman semua Kamu udah tau bahwa back ini itu gaya permainannya bukan full bertahan teman-teman semua Tapi lebih ke depan teman-teman semua untuk membantu penyerangan Maka dari itu kalau kamu punya salah satu back yang extra frontman Saya sarankan kamu menggunakan DMF yang bertipikal pemain jangkar Ataupun kalau kamu tidak punya DMF yang bertipikal pemain jangkar teman-teman semua Kamu simpan RB atau LB yang bertipikal defensive teman-teman semua Misalkan di sebelah sini nih teman-teman semua Nah kamu bisa pakai Pavard sebelah sini yang back sayap defensive teman-teman semua Supaya ketika si Sergio L. Morso L. Ramos ini maju ke depan teman-teman semua Si Pavard bisa menutup celah yang ditinggalkan oleh si Sergio Ramos Makanya duetnya si Sergio Ramos juga si Farhan teman-teman semua Karena tentunya Farhan digunakan untuk menutup pertahanan yang ditinggalkan oleh si Sergio Ramos Dan juga biasanya disini kan DMFnya Kasemiro Kasemiro kan pemain jangkar teman-teman semua Nah kadang-kadang kalau pemain jangkar tuh suka menutup posisi yang ditinggalkan oleh si center backnya Seperti itu teman-teman semua ya Dan juga tentunya skill intersepsi sangat penting banget untuk seorang CB teman-teman semua DMF aja udah wajib punya intersepsi apalagi seorang CB teman-teman semua Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa saya bagikan Terima kasih telah menonton Saat-saat lalu untuk kamu dan juga keluarga Selamat sempurna Indonesia Malaysia dan juga Brunei Darussalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton